Intro Ayo simpan hartamu di langit Infak dan Sodakoh Bank Syariah Indonesia Nomor Kening 103-520-8287 Bank Muamala Nomor Kening 301-021-5555 Atas nama Yayasan Khalid Basalama Jazakumullahu Khairan Terjemahannya hadis ke delapan kita Ini kata Nabi SAW Barang siapa yang membasu Pada hari Jumat Disitu tentu menjelaskan Atau penjelasan tentang masalah basu Nanti akan kita paparkan panjang lebar Setelah ini insya Allah Barang siapa yang membasu Pada hari Jumat dan mandi Mendapatkan awal khutbah Dan datang di awal waktu Berjalan dan tidak berkendaraan Mendekat kepada imam Lalu dia menyima Dan dia tidak melakukan perbuatan sia-sia Maka dengan Pahala amal setahun Yaitu Pahala puasa dan sholat sunnah malamnya Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad Abu Dawud Tirmidhi Dan dia berkata Hasan Sohih Atau hadisnya Hasan An-Nasai Ibn Maji Ibn Khuzayman Ibn 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 Juga menyebutkan Hadis ini Dan Ibn Ibn Mengatakan Sohih Bersama Ibn Khuzayman Serta Al-Hakim juga Mensohikannya Dan dalam bab kita ini Syekh Al-Bani juga Mendekankan kesohihannya Karena kita sedang membahas Sohih atau Ghibut Al-Hib Hadis yang diterusuri kembali oleh Syekh Al-Bani Untuk melengkapkan bahasan kita ini Kita akan coba lihat Langsung disambungkan dulu Dengan hadis nomor 691 Atau hadis 9 Urtan 9 dalam bab kita Sohih di Ghairihi Diriwayatkan pula oleh At-Tabarani dalam Mu'jamul Ausat Dari hadis Ibn Abbas R.A Diri hadis yang serupa Diriwayatkan At-Tabarani dalam Mu'jamul Ausat Dari hadis Ibn Abbas R.A Al-Khattabi berkata Mengenai sabda Nabi S.A.W. ini Penjelasan yang ada dalam Halit nomor 9 ya Makna sabda Nabi S.A.W. Gassala waktasal Wabakara wabzakar Yaitu Dia membasu Dan mandi Serta Segera Bersegera datang Untuk mendapatkan khutbah Dan juga Awal waktu Maksudnya awal waktu ini Masih belum banyak orang yang datang Kata Al-Khattabi Orang-orang berseris tentang maknanya Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa Ia termasuk ucapan yang semakna Dengan makna penegasan Tanpa ada perbedaan arti Walaupun terjadi perbedaan lafad Pendapat ini berkata Lihatlah sabda Nabi S.A.W. Dan mahadid ini Dia berjalan dan tidak bergendaraan Maknanya sama bukan Pendapat ini dianud oleh Al-Athram Temannya Imam Ahmad Artinya Gassalawagitasal Membasu dan mandi adalah sama Maksudnya mandi Tapi dia maksimalkan Bakarawabtakar Artinya Segera datang Itu maknanya Menurut pendapat pertama ini Jadi tidak perlu ada pemisahan Mendengarkan awal khutbah Atau datang awal waktu Langsung saja dikatakan Ini sama maknanya Ini sejalan dengan makna yang Setelahnya Dalam hadit ini kan ada Penjelasan Tentang Dan dia berjalan Tidak bergendaraan Artinya Sama tujuannya Menuju ke Masjid Selain Atau sebagian lain Berkata Pada pendapat lain Ucapan Nyagas salah Artinya adalah Membasu kepalanya Secara khusus Karena ada sebagian orang Mandi Tapi tidak membasu Kepalanya Dan dia mengatakan Saya sudah mandi Karena dia pikir Membasu badannya Hal itu Karena orang-orang Arab Mempunyai rambut yang panjang Dan untuk membasunya Membutuhkan usaha tersendiri Maka membasu kepala Disebut Secara tersendiri Karena hal itu Ini pendapat dari Makhul Rahimahullah Salah satu ulamak Bernama Makhul Sedangkan Ucapan Ikhtas salah Artinya membasu Seluruh tubuh Dari dalam pendapat Makhul Dibedakan Makna daripada Gas salah Artinya Mencuci kepala Secara khusus Ya Dan Wagtasal Artinya Membasu badan Sebagian lagi Mereka Ada yang menjelaskan Untuk mengklaim Bahwa Makna gas salah Berarti Menyutubui istri Sebelum berangkat Ke sholat jumat Karena itu Membuatnya Lebih mengendalikan diri Dan lebih menjaga pandangan Di jalan Makna gas salah Ya Artinya dia Menggauli istri Sehingga setelah itu Wagtasal Kemudian dia mandi Junub yang dia niatkan Gabung dengan mandi Jumatnya Ini makna daripada Potongan pertama hadith Gas salah Wagtasal Sementara ucapan Bakkara Wabtakar Atau segera datang Sebagian dari mereka Mengatakan bahwa Makna bakkara Adalah mendapatkan Awal khutbah Dan makna Wabtakara Adalah hadir Tepat waktu Ibn Anbari Berkata Makna bakkara Adalah Bersedekah Sebelum berangkat Landasannya adalah Hadith yang diriwayatkan Dari Rasulullah S.A.W Bakiru bis sadaqa Fa innal bala'a La yata khattah La yata khattaha Bersegeralah melakukan Sedekah Karena ujian Tidak akan pernah Melangkahinya Jadi beliau Mengambil Makna Ibn Anbari Berkata Makna bakkara Bukan hanya sekedar Datang Di awal khutbah Ataupun awal waktu Tapi beliau mengatakan Ada anjuran bersedekah Sebelum Menghadiri Jumat Diambil daripada Makna daripada Hadith yang Baru saya sebutkan Bakiru bis sadaqah S.A.W Bersegera dalam bersedekah Berarti bakiru Ini semakna dengan makna Dari hadith itu Ini ishtihad tentunya ya Al-Hafidh Ibn Khuzayma Berkata Rahimahullah Barang siapa yang Berpendapat Tentang hadith ini Gassalah Waktasal Yang ini dengan Sin di tashjid Gassalah Sinnya pakai tashjid ya Maknanya adalah Menyutubui Maka dia Menyebabkan Wajibnya Mandi atas istri Atau hamba sahayanya Dan dia sendiri mandi Dan barang siapa yang Berpendapat Gassalah Tanpa Tashjid Maka maknanya adalah Mencuci kepala Dan Iqtasalah Adalah Memandikan seluruh badan Berdasarkan Riwayat Taus Dari Ibn Abbas R.A.W Dua buah hadith ini Memiliki kandungan Yang sangat dalam sekali ya Tentang masalah Beberapa hukum Yang harusnya dikerjakan Seorang laki-laki Sebelum mengerjakan Jumat Baik Kita ambil Hikmah-hikmah dan pelajarannya Yang pertama Teman-teman sekalian Adalah Potongan hadith Barang siapa Yang mandi pada hari Jumat Dan makna Gassalah Sudah kita coba Paparkan panjang lebar Tadi pendapat-pendapat Para ulema Intinya Yang menarik adalah Apa yang dipaparkan Terakhir tadi Yang kita bacakan Oleh Ibn Khuzi Merahimahullah Belum merincikan bahwasannya Ada perbedaan Bacaan ulama Tentang makna hadith Penyebutannya Kalau yang mengatakan Atau membaca Manggassalah Seperti yang kita Baca kan sekarang Pakai tasjid Gassalah Sinnya pakai tasjid Itu berarti Mandi junub Menggauli istri Sehingga akhirnya Membuat Dia mandi wajib Dan juga istrinya Mandi wajib Tapi kalau Dibaca tanpa tasjid Manggassalah Siapa yang mandi Maka itu berarti Cuci kepala Tapi kedua maknanya Adalah Mandi Kedua makna Yang kita sedang jelaskan Artinya mandi Dikuatkan pendapat Ibn Khuzi Merahimahullah Ini dengan Riwayat lain Nanti mungkin akan Ada setelah Beberapa nomor Kedepannya Tentang hadith Nabi SAW Manggassalah Yawman Jumat Yagusul Al-Janabah Barang siapa yang Mandi pada hari Jumat Dengan Seperti mandi Junub Atau mandi Junub Ini adalah sebabnya Kenapa Ada ulama Yang berpendapat Bahwasannya Menggauli istri Karena dari Riwayat lain Memang menjelaskan Kata Labi SAW Siapa yang mandi Hari Jumat Mandi Junub Berarti ada Anjuran sunnah Menggabungkan Antara mandi Junub Sama mandi Jumat Sebagian juga Ulama mengatakan Berarti dianjurkan Setiap muslim Menggauli istrinya Di pagi hari Hari Jumat Pada saat Dia akan menyiapkan Jumat Seperti dia menggabungkan Niat mandinya Lalu bagaimana Dengan orang yang masih Bujangan Atau duda Yang belum punya Pasangan hidup Maka dia bisa Niatkan mandi Dengan cara Menggunakan Mandi Junub Tata cara Mandi Junub Kan ada Membasu Lapak tangan Membasu Kemaluan Membasu Kemaluan Kemudian Membasu Wajah Kemudian Membasu Bagian sisi kanan Kepala Sampai terasa Di kulit kepala Kemudian Menyiram Sisi kanan Lalu kemudian Seluruh tubuh Maka dia gunakan Pola ini Dalam Mandi Dia gunakan Pola ini Dalam Mandinya Mandi Jumat Maksudnya Dalam mandi Jumatnya Maka ini Maka ini Makna Daripada Potongan Pertama Hadith Man Gassala Yomal Jumati Waktasal Dan menarik Juga dibahas Teman-teman Sekalian Makna Yang disampaikan Oleh tadi Beberapa Ulama Yang lain Bahwasannya Makna Gassala Mencuci Kepala Sementara Waktasal Mencuci Badan Ini juga Makna Sangat Dalam Sebagai Yang dijelaskan Oleh Al-Khattabi Tadi Dan beberapa Pendapat-pendapat Yang lainnya Karena memang Dalam Pola Mandi Tidak asing Lagi Bawa kita Semua Orang Juga Membasakan Dirinya Mandi Kalau sudah Membasai Tubuhnya Sebagai Orang Kadang-kadang Tidak Membasai Kepalanya Karena Dia Menganggap Bahwasannya Badannya Saja Yang butuh Dia segarkan Mungkin Karena Dia gerah Tetapi Sisi lain Mungkin Dia masih Merasa Sakit Kepala Atau Misalnya Dia merasa Sedikit Meriang Atau Flu Yang membuat Mungkin Dia tidak Nyaman Kalau Kepalanya Dibasahi Sehingga Dia Cukup Membasahi Bagian Badan Saja Nah Disini Dia dengan Membasahi Bagian Badan Berarti Dianggap Dia sudah Mandi Kalau ditanya Apakah Anda sudah Mandi Dia katakan Iya Oleh karena Itu Ada Makna Ini Yang dikeluarkan Di para Ulama Ada Juga Sebagian Orang Yang Menganggap Dengan Mencuci Kepalanya Tanpa Membasahi Badan Dia hanya Cuci Mungkin Diwasta Atau Pakai Shower Tapi Cuma Bagian Kepala Agar Dia Segar Kembali Dia juga Menganggap Dia sudah Mandi Jadi Ada Perbuatan Yang dikerjakan Sebagian Orang Ini Yang Masuk Dalam Makna Mandi Walaupun Yang Menarik Adalah Bagaimana Kita Menggabungkan Keduanya Oleh karena Nabi Sosial Menggabungkan Keduanya Menggassala Wagtasal Menggassala Yomal Jum'at Wagtasal Jadi Kalaupun Maknanya Siapa Mencuci Kepalanya Maka Nabi Kuatkan Dengan Kalau Gassala Mencuci Kepala Yomal Jum'at Wagtasal Kemudian Dia Cuci Badannya Maka Berarti Kita Ambil Makna Dalamnya Seluruh Tubuh Dibasahi Seluruh Tubuh Dibasahi Tentu Kalau Anda Ada Udur Anda Lagi Sakit Tidak Memungkinkan Anda Untuk Mandi Maka Tidak Ada Masalah Dan Dari Hadith Ini Juga Pendapat Sebagian Ulama Ada Yang Mengatakan Bahwasannya Mandi Jum'at Bagi Laki Laki Wajib Walaupun Ada Yang Menekankan Bahwasannya Dia Sunnah Mu'akkadat Tapi Mandi Jum'at Lebih Dekat Kepada Hukum Wajib Baik Teman Teman Sekalian Yang Kedua Yang Kita Ambil Mutihara Daripada Hadith Ini Adalah Wabakara Wabtakar Tadi Makna Bakara Datang Di Waktu Kalau Kita Gabungkan Maknanya Adalah Datang Lebih Awal Ke Masjid Ini Sesuai Dengan Hadith Nabi Sallallam Yang Lain Siapa Yang Datang Di Awal Waktu Maka Dia Seperti Bersedekah Dengan Seekor Unta Siapa Yang Datang Di Waktu Kedua Seperti Bersedekah Dengan Seekor Sapi Siapa Datang Di Waktu Ketiga Seperti Bersedekah Dengan Seekor Domba Siapa Datang Di Waktu Ketiga Yang Ke Empat Seperti Bersedekah Siapa Datang Di Waktu Seperti Bersedekah Dengan Seekor Unta Yang Datang Di Waktu Kedua Seperti Bersedekah Dengan Seekor Sapi Yang Datang Di Waktu Ketiga Seperti Bersedekah Dengan Seekor Domba Datang Di Waktu Ke Empat Seperti Bersedekah Dengan Seekor Ayam Dan dan mulai berkhutbah, maka malaikat menutup buku-buku amal catatan mereka. Nah, ini berarti memang ada perintah untuk bakara wabdakar, artinya datang lebih cepat. Datang lebih cepat. Kalau Anda bertanya, bagaimana kita membedakan waktu awal, waktu kedua, sehingga kita bisa mendapatkan pahala ini, kata ulama, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menentukan kapan waktu, walaupun panjang lebar khilaf diantara ulama tentang masalah kapan awal waktu ya. Ada yang mengatakan, dia sudah datang dari sebelum subuh, dari subuh, dia sudah mandi Jumat dari subuh, dia duduk dari subuh sampai selesai khutbah Jumat. Itu boleh dapat awal waktu, yaitu buntah. Ada juga yang mengatakan tidak, tidak harus seperti itu. Dia mempertin datang dengan niat dia untuk mendapatkan awal waktu, selama memang masih ada jeda waktu antara dia dengan khatib dari atas mimbar, maka semoga saja dia bisa mendapatkan pahala yang dijanjikan itu. Potongan yang ketiga dari hadith yang bisa kita ambil adalah, dia berjalan dan dia tidak menggunakan kendaraan. Ini ada penjelasan juga oleh ulama, artinya yang lebih afdol jalan kaki. Yang lebih afdol jalan kaki. Karena bukan berarti makna hadith ini tidak boleh naik kendaraan. Bukan itu maknanya. Tapi makna daripada hadith ini adalah, dia lebih afdol jalan kaki. Walaupun dia boleh berkendaraan. Dan ini bisa diambil hikmah daripada lebih banyak, lebih besar upaya. Lebih ada juhud ya, upaya. Dalam mengatakan sebuah ibadah lebih besar pahalanya. Itu maknanya sebenarnya ya. Jadi bukan tidak boleh berkendaraan, boleh. Tetapi berjalan kaki lebih afdol. Dan bisa diambil juga maknanya di sini, berarti ada anjuran untuk sholat di masjid yang terdekat. Karena kan kalau masjid jauh jalan kaki, tidak memungkinkan. Bisa, tapi akhirnya nanti tujuan utama tiba ke masjid dalam kondisi wangi, bersih. Karena kita dianjurkan sebagaimana dalam hadith yang sebelumnya ya. Di hadith nomor 6, nomor 7 sudah kita jelaskan. Bagaimana dianjurkan menggunakan wangi-wangian dari rumahnya. Maka itu akan terganggu dengan keringat. Berarti ada makna di sini dianjurkan untuk sholat di masjid-masjid terdekat. Sehingga dia mudah untuk jalan kaki. Itu kurang lebih makna daripada penyampaian ini. Yang keempat dari hadith adalah Wadana minan imami fastama' Wadana minan imami fastama' Artinya dia mendekat dengan imam dan dia dengarkan apa yang disampaikan oleh imam. Nah ini juga ada syarat yang keempat ini. Untuk mendapatkan keutamaannya. Karena yang pertama mandi, yang kedua bersegera datang, yang ketiga berjalan. Yang keempat. Wadana minan imami fastama' Dia mendekat dengan imam atau khatib dan mendengarkan. Makna mendekat artinya bukan di saf belakang, di saf depan. Dan ini sangat kuat relevansinya dengan tani datang lebih cepat. Karena kalau kita lebih cepat kan, kita perlu luasang memilih tempat. Nah ini juga sekaligus menjadi masukan untuk sebagian orang. Ada orang cepat ke masjid. Tapi duduk di belakang sekali. Jauh dari mimbar misalnya. Jauh dari khatib. Nah ini ada masukan ya. Jadi masuk ke masjid, cari saf yang paling depan. Ini dihubungkan dengan banyak hadith tentang keutamaan saf pertama ya. Kalau seandainya orang mengetahui apa yang Allah janjikan di azan. Begitu azan, segera dia mau menghidupkan sholat. Dan saf pertama, maka mereka akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Dalam riwayat lain, sudah kita jelaskan di kitab sholat itu ya. Kalau mereka tidak bisa dapatkan kecuali mereka berundi, maka mereka akan berundi. Nah ini makna daripada itu artinya, dia mendekat dengan imam. Dengan maknanya adalah masuk ke masjid lebih cepat dan duduk di saf depan. Itu yang keempat ya. Yang kelima, Dan dia tidak melakukan hal yang sia-sia. Lagu sudah kita jelaskan pada hadith sebelumnya ya. Karena orang yang lagu melakukan hal sia-sia. Dalam riwayat lain dikatakan memindahkan atau mempermainkan kerikil depan dia ya. Karena di zaman Nabi SAW, masjid itu, Ada kerikil-kerikil di masjidnya. Maka dia pada saat itu teman-teman sekalian, Duduk biasanya orang buang-buang waktu. Dia mempermainkan kerikilnya. Nah ini, atau kalau kita sekarang mungkin handphone, atau apalah yang sejenisnya. Maka ini teman-teman sekalian, Dilarang dalam syarat ini. Karena dianjurkan dia agar selalu sibuk dengan ibadah-ibadah. Apakah itu zikrullah, atau berdoa. Atau misalnya, Dia pada saat khatib yang disimbar, Maka dia dengarkan apa yang disampaikan dari khatib tersebut. Nah kalau dia kerjakan lima hal ini. Dia kerjakan lima hal ini. Yang pertama adalah, Mandi. Dan dia maksimalkan mandinya. Yang kedua, Segera datang. Yang ketiga, Dia berjalan. Atau dia menuju ke masjid. Afzolnya jalan kaki, Tapi boleh dia berkendaraan tentunya. Yang keempat, Dia mendekat dengan imam, Datang ke masjid, Lalu dia disak pertama. Yang kelima, Tidak melakukan hal sia-sia. Maka, Keutamanya luar biasa. Dia akan mendapatkan, Maka dia akan mendapatkan, Di setiap langkah kakinya. Bukan sekali datang ya. Kalau satu paket semua tadi itu. Diberikan keutamaan. Dia mendapatkan, Pahala, Amal satu tahun. Seperti dia puasa selama setahun penuh, Dan sholat malam setahun penuh. Kalau dia dapat itu saja, Sudah cukup luar biasa. Tapi perhatikan, Dalam hal ini tidak seperti itu. Kutamanya yang lebih besar. Dia akan mendapatkan, Dari setiap langkah dia. Kalau dia dari rumahnya, Menuju ke masjid, Berseberangan saja. Dia melangkah 20 langkah misalnya. Maka setiap langkahnya, Dapat pahala, Puasa dan sholat malam setahun penuh. Kalau 20 langkah, Berarti kali 20 langkah. Berarti sama dengan 20 tahun. Dia mengerjakan puasa non-stop, Dan sholat malam non-stop. Kalau dia langkah 50 langkah, Berarti sama dengan 50 tahun. 100 langkah, Berarti sama dengan 100 tahun. Anda bisa bayangkan, Perhatikan hadithnya. Karena lahu bikul di khutuah. Maka dia akan dapatkan, Dari setiap langkahnya, Amalusana. Amalan setahun. Amalan apa? Siyamihah. Puasa ajru. Siyamihah. Puasa. Pahala puasa setahun itu non-stop. Waqiyamihah. Dan memberikan sholat malamnya. Dan ini luar biasa ini. Keutamaan yang luar biasa. Jangan sampai luput dari kita, Terutama kaum laki-laki. Apalagi yang masih banyak. Sering menunda-nunda. Sering menunda-nunda. Untuk menuju ke masjid. Memang dia sengaja berlama-lama. Dia tidak segera. Untuk datang ke masjid. Membuang-buang waktunya. Apalagi ada orang dekat rumah. Orang yang dekat masjid. Dia tunda. Karena dia pikir dekat rumah. Udah lah gak masalah. Jadi nanti dia tunggu. Kalau sudah mau azan. Kalau mungkin di beberapa masjid. Ada yang azan dua kali. Azan yang pertama. Bermuda menuju ke masjid. Akhirnya dia dapat di belakang. Padahal dia tetangganya masjid. Harusnya dia lebih cepat datang. Jadi jangan lagi mulai hari ini. Teman-teman sekarang kita berada di saf belakang. Tapi kita berada di saf yang depan. Kita masuk hadis selanjutnya. Hadis nomor 692. Tepatnya urutan 10. Di dalam bab kita ini. Dengan syarat suhi. Kemudian dikatakan. Melalui taus. Dia berkata. Aku berkata kepada Ibn Abbas. Rasulullah SAW. Anhumah. Kultul Ibn Abbas. Rasulullah SAW. Anhumah. Za'amu anna Rasulullah SAW. Kal. Iktasulu yawmal Jum'ah. Wagsilu ru'usakum. Wa'il lam yakunu junuba. Wa'masu minat-tib. Mereka mengklaim. Maksudnya sebagian orang berbicara tentang masalah itu. Bahwa Rasulullah SAW. Yang bersabda. Mandilah pada hari Jum'at. Cucilah kepala kalian. Walaupun kalian tidak junub. Dan oleskanlah tubuh kalian dengan wangian. Kali Ibn Abbas. Rasulullah SAW. Ammat tibu. Fala adri. Wa'ammal. Wa'ammal. Gaslu. Fana'am. Ibn Abbas SAW. Berkata. Kalau wangian. Maka aku tidak tahu. Adapun mandi. Maka iya. Kalaupun mandi. Maka iya. Dan ini. Maknanya. Hadith ini sejalan dengan. Sebelumnya atau rincian. Dan ini. Hadith inilah atau riwayat Ibn Abbas. Radhi Allah Rp. Yang membuat. Ada tadi pendapat. Sebagian ulama yang mengatakan. Makna. Mencuci kepala. Masuk dalam makna ini. Ibn Abbas memastikan bahwasannya. Mandi iya. Kalau memakai wangian. Saya belum tahu. Kata Ibn Abbas. Ya. Tapi. Dari hadith ini. Kita ambil pelajaran. Satu saja. Bahwasannya memang. Dianjurkan sekali. Untuk mandi. Sebelum datang ke. Hari Jumat. Ya. Jadi. Kalau teman-teman. Yang kerja di kantoran. Sebelum Anda keluar. Pagi kan. Biasanya Anda mandi. Biar segar ya. Bekerja. Maka ada anjuran. Anda niatkan. Di hari Jumat. Mandi Jumat. Kalau Anda mau dapatkan. Keutamaan yang. Masya Allah. Bersusun satu sama yang lain. Artinya. Betul-betul keutamaan. Di atas keutamaan. Anda. Yang punya pasaran berhubungan biologis. Di pagi hari Jumat itu. Selepas subuh misalnya. Kemudian mungkin Anda istirahat sejenak. Atau Anda siapkan diri. Sarapan. Atau. Kemudian Anda mandi. Nah mandi. Ini niatkan. Mandi Junuk. Mandi Jumat. Sekaligus juga Anda. Supaya segar. Pergi kerja. Sehingga pada saat. Dekat hari. Dekat waktu Jumat. Dan Anda lagi. Akan menuju ke sholat Jumat. Dan tidak butuh mandi lagi. Karena sudah mandi paginya. Maka Anda mendapatkan keutamaan. Ini. Toh juga hari Jumat. Biasanya orang sudah mandi. Tentu ini kita bicara bagi teman-teman pegawai. Kalau orang yang pengusaha segala macam. Mereka masih punya. Waktu lebih lowong. Mereka bisa tentunya. Mandi. Selain di waktu pada saat sebelum. Atau. Sebelum bekerja di pagi hari. Biasanya kan pegawai keluarnya. Jam 6 pagi. Jam 7 pagi ya. Nah ini. Kalau para pengusaha. Biasanya mereka keluar jam 9. Jam 10. Tergantung. Maunya dia keluar jam berapa gitu ya. Tapi intinya mandi. Pada saat itu. Hadis selanjutnya. Mirip ini ya. Dan ini. Kurang lebih nanti. Penjelasannya seperti yang sudah kami paparkan tadi. Yaitu hadis nomor 693. Dari awal belajaran utaran 11. Dalam bab kita dengan sanat suhi. Dari Abdullah bin Amr bin Asra. Dari Nabi SAW. Beliau bersabda. Barang siapa yang membaksu kepalanya dan mandi. Mendekat dan berangkat di awal waktu. Mendekat dan juga menyimak khutbah. Jadi bukan cuma menyimak khutbah. Tapi dekat dengan khutib ya. Maka dengan setiap langkah yang diayunkannya. Dia mendapatkan pahala. Kiam atau sholat malam. Dan puasa satu tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Dan rawi-rawinya adalah perawi-rawi yang sahih. Jadi saya kembali mengingatkan. Teman-teman. Masjid yang berada di bagian dekat dengan masjid rumahnya. Jangan telat. Karena anda tetangga masjid. Usahakan anda datang dari awal waktu. Dan juga pada saat anda sedang duduk. Misalnya anda datang lebih cepat. Jam 11 pagi. Setengah 12 mungkin. Kalaupun jam 12 duhurnya misalnya. Anda datang lebih cepat menurut anda. Mungkin masih kosong. Karena umumnya tradisi masyarakat di sekitar rumah anda. Justru datangnya sudah dekat. Pada saat khutib oleh resmi. Maka tidak ada masalah. Apa yang anda lakukan. Ada banyak yang anda bisa lakukan. Anda bisa membaca surah Al-Kahfi. Anda bisa sholat ahid masjid. Kalau anda belum duha. Anda bisa menyiapkan sholat duha. Jangan jam 11 masih bisa sholat duha. Anda bisa berfikir kepada Allah. Memperbanyak salawat pada Nabi S.A.W. Pada hari Jumat. Dianjurkan ini. Semua itu akan ada penjelasan. Hadis-hadis setelahnya ya. Tentang masalah perbuatan tersebut. Jadi. Anjuran dari hadis-hadis yang sudah kita bahasin adalah bagaimana. Mandi. Bersihkan diri. Pakai wangi-wangian. Ada riwayat. Dan juga menyisir rambut dengan rapi. Riwayat sebelumnya kita pelajari memakai baju yang terbaik. Yang dia miliki. Jadi memang sangat berhubungan sekali antara. Bersih rapi dengan hadir Jumat. Bersih rapi. Dan hadir Jumat. Kurang lebih seperti itu. Dan ini insya Allah. Yang akan kita bahas pada kesempatan kita kali ini. Maksudnya. Kita bahas sampai hadis ini. Dan kita akan lanjutkan pertemuan. Karena akan datang nanti. Dengan hadis-hadis. Setelahnya ya. Karena. Sampai hadis nomor 11 ini. Anjuran untuk. Bersih-bersih sebelum mandi. Sebelum Jumat ya. Kalau hadis setelahnya. Itu sudah masuk tentang. Keutamaan. Hari Jumatnya sendiri. Hari Jumatnya sendiri punya keutamaan. Jumatnya sendiri punya keputusan. Terima kasih.